Dua dari enam orang anak perempuan yang hilang di Tasik Malaya akhirnya ditemukan dalam keadaan memprihatinkan. Pertemuan antara anak dan ayah di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasik Malaya diwarnai isak tangis haru. Setelah dicari berhari-hari, dua orang anak perempuan yang hilang akhirnya ditemukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasik Malaya. Remaja yang sama-sama berusia 14 tahun itu ditemukan dalam keadaan memprihatinkan di kawasan Pasar Ciawi Tasik Malaya selasa siang. Suasana haru mewarnai pertemuan antara anak dengan ayah di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasik Malaya di Jalan Cisayong. Anak-anak ini mengaku pergi dari rumah karena ingin bermain di luar rumah bersama temannya. Namun karena takut dan tidak memiliki bekal, keduanya memilih tidak menggembel di jalanan. Selain keduanya masih ada empat remaja lainnya yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada selasa siang. Para remaja sekolah dasar dan sekolah menengah pertama itu hilang sejak dua hingga lima hari. Rata-rata mereka pamit untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Namun ada juga yang tidak kembali setelah dijemput kekasihnya yang dikenal di Facebook. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasik Malaya mensinyalir anak-anak perempuan dari kecamatan Pager Ageng ini hilang. Karena berbagai hal. Diduga ada enam, tapi yang laporkan kami ada empat. Dan alhamdulillah jalan perjalanan dari wilayah Pager Ageng sampai ke Pores Tasik Malaya. Dalam perjalanan kita menemukan di jalan dua. Kami duga dari dua ini modusnya juga berbeda. Ada yang satu mungkin terbawa pergaulan kemungkinan dari kelompok anak-anak pang. Tapi ada satu lagi dari warga Suka Padak kemungkinannya ini bukan dari pergolong komunitas pang. Nantilah kita lihat. Dari empat anak yang hilang, salah seorang anak bahkan masih duduk di bangku sekolah dasar. Deden Rahadian, Kabupaten Tasik Malaya.